Makanya kadang orang yang banyak perutnya buncit, itu rata-rata habis makan dia nggak ada aktivitas lagi Emang langsung mungkin rebahan, sambil main HP, terus nggak ada gerak, atau bahkan langsung tidur kayak gini Jadi sebenarnya puasa itu adalah ibaratnya seperti mengambil cadangan-cadangan lemak atau cadangan-cadangan protein yang ada di tubuh kita Jadi secara tidak langsung tubuh kita akan pahit, asam, manis, pedus itu memang musuh banget buat yang sakit asam lambung Karena kadang kalau terlalu over, makannya pedas, asam, pahit Halo, mama-mama semuanya, selamat datang kembali di Pop Mak Mato Nggak kerasa sekarang udah masuk lagi nih ke bulan Ramadan Selamat menunaikan ibadah puasa untuk mama dan papa yang menjalankan ibadah ini Nah, dalam rangka Ramadan, Pop Mama juga mengundang Dr. Prita Samutia Ulfa dari Rumah Sakit Permata Bekasi Kali ini kita bakal ngobrol sama Dr. Prita soal puasa Nah, langsung aja nih kita sapa Dr. Prita Halo, dokter Halo, selamat datang Terima kasih dokter udah mau datang ke Pop Mama Tok buat ngobrol soal puasa ini Sekarang dokter, kesibukannya apa aja? Kalau aku, kesibukannya praktek sebagai dokter umum, jaga seperti biasa Ya gitu-gitu aja sih Kak Oh, oke Udah ada belum dokter, pasien mungkin yang konsul soal ini kan mau puasa nih aku harusnya gimana gitu Udah ada belum pasien yang kayak gitu? Kalau sampai saat ini sih, kalau untuk puasa nggak ada ya Tapi kebanyakan gimana sih cara pola makan yang bagus, cara pola aktivitas yang bagus Gimana cara kita mengatur pola diet, pola makan, pola istirahat, biar kita tetap sehat gitu sih Kak Oke, nah dokter tadi kan udah nge-spill-spill sedikit ya Kalau misalkan sekarang lagi musim pancaroba Emang sekarang emang lagi kadang hujan, terus tiba-tiba panas, terus hujan lagi panas dah gitu-gitu aja nih dokter Nah, selama si musim ini nih, panas hujan yang ekstrim di cuacanya Itu gimana caranya supaya tetap menjaga puasa supaya lancar nih dokter Terus imunnya juga tetap terjaga Pertama kita harus siapin nih cairan yang cukup buat tubuh kita ya Kalau mau rekomendasi 1,5-2 liter untuk perhari Jadi misalnya pada sahur kita harus paling minim minum itu 4 gelas yang ukuran sekitar 200 cc Nanti setelah buka puasa kita minum lagi 4 gelas air putih ya Jangan air yang manis-manis itu perlu dinotit sekali 4 gelas setelah buka puasa, lalu sebelum tidur kita minum 2 gelas lagi Itu insya Allah sih sudah tercukupi ya untuk kebutuhan cairannya Lalu untuk kebutuhan makannya harus yang bergizi, yang berkabohidrat, tinggi protein, dan juga jangan lupa tinggi serat Kalau untuk sahur sih sebenarnya saya rasa sih kalau untuk semua orang rata-rata sudah sesuai ya dengan kaedahnya Biasanya ada nasinya, ada telur, atau ada ayam, atau ada daging, dan juga ada sayurnya Cuma yang suka PR adalah pas buka puasa Pasti gorengan dan minuman yang manis-manis Itu kayak sangat bersahabat Dan itu memang pola yang sulit sekali diubah Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tetap konsisten Kebutuhan cairan cukup dan makanan yang juga baik Sebenarnya Insya Allah sih kita tetap kuat fit untuk puasa Dan juga kuat juga untuk menghadapi pencarobah itu sih Sebenarnya Perlu minum vitamin nggak dokter? Kalau misalkan kayak pada sahur mungkin misalkan biar imun tubuhnya kuat perlu nggak menurun dokter? Kalau dari rekomendasi itu sebenarnya disarankan untuk 5 porsi buah ya dalam satu hari Misalnya kita ada makan jeruk, atau makan apel, atau pisang sebanyak 5 kali porsi Sebenarnya itu sudah cukup untuk kebutuhan vitamin kita Tapi kan jarang kita sedia buah itu kan jarang banget ya Paling nggak sih saran saya untuk siapkan vitamin yang memang lengkap Multivitamin gitu Jadi ada vitamin B-nya, suplemen tambahan Ada vitamin B-nya, C-nya, dan kalau bisa ditambah vitamin D Itu sudah cukup banget untuk membentengi tubuh kita dari virus-virus dan bakteri Oke, nah tadi dokter juga udah ngobrol soal makanan dan minuman Nah makanan apa yang sebaiknya mungkin dikonsumsi saat sahur dan berbuka? Oke, jadi sebenarnya kalau sahur itu kan kita prepare ya Untuk persiapan puasa dari saat kita subuh jam 4 sampai jam 6 maghrib kira-kira seperti itu Itu disarankan adalah untuk mengkonsumsi makanan yang memang proses pencernaan di tubuh itu lama Contohnya adalah seperti ubi, singkong, kacang-kacangan Itu dia lama sekali akan diproses di tubuhnya itu akan lama Jadi kita nggak gampang lapar gitu loh Jadi nanti kalau misalnya saat berbuka itu disarankan untuk konsumsi makanan yang memang gulanya cepat terserap oleh tubuh kita Oke, nah kalau itu kan tadi yang sebaiknya disarankan ya dokter Tapi kalau dikonsumsi sekali atau dua kali dalam per hari itu nggak masalah Cuma kadang susu dan gulanya itu loh Yang kandungan karbohidrat atau glukosanya cukup tinggi Itu sebenarnya cukup berisiko juga untuk kita Jadi yang niatnya kita di puasa untuk beribadah Puasa kadang juga ada niat lain untuk diet juga ya Itu jadi kayak hilang semua gitu loh Karena ada konsumsi gula yang berlebihan gitu Nah itu kan kalau susu dokter ya kan Tapi kalau pada saat Ramadan itu kan kita tahu kalau misalkan ada es buah Terus ada kolak juga Itu kan udah cukup manis juga pada saat berbuka misalkan gitu Itu misalkan nih dokter kadar gula mungkin yang aman mungkin dari dokter yang disarankan seperti apa Kalau untuk masing-masing individu sebenarnya berbeda ya Tapi kalau bisa kalau misalkan sudah berbuka dengan teh manis Itu seharusnya setelah itu jangan ada yang manis-manis lagi Kalau bisa memang ada buahnya Terus kalau bisa langsung ke makanan berat Jadi kita cepat udah kenyang nggak akan ngemil-ngemil lagi gitu Kalau misalkan tetap pengen ngemil Usahakan sih pakai buah ya Usahakan pakai buah bisa yang ada di sekitar kita ada Eh di sekitar kita aja ada jeruk, apel dan lain-lain kayak gitu Oke Nah jadi misalkan jeda dari berbuka misalkan ke makan berat itu kayak apa dokter? Jadi misalkan kayak di awal mungkin berbuka dengan apa terus langsung makan berat gitu Sebenarnya sih untuk rekomendasi pastinya nggak ada ya Tapi kalau bisa makanan berat sama jadwal tidur itu di jarak 2-3 jam Karena memang kalau misalnya kita kan kalau puasa, berbuka, taraweh, habis itu tidur biasanya kan Habis itu tidur itu sepintar-pintarnya kita untuk mengatur jadwal kita untuk makannya atau tarawehnya bagaimana Karena kalau misalnya kita habis makan, habis itu langsung tidur Itu biasanya akan ada tumbukan lemak lagi nanti di perut Jadi PR banget, itu jadi buncit kebanyakan biasanya Makanya kadang orang yang banyak perutnya buncit itu rata-rata Habis makan dia nggak ada aktivitas lagi Jadi emang semungkinan rebahan sambil main HP Terus nggak ada gerak atau bahkan langsung tidur kayak gitu Nah menarik nih yang soal case langsung tidur ini dokter Mungkin kalau pada saat habis berbuka mungkin langsung tidur itu mungkin nggak begitu Apa ya, nggak begitu banyak orang yang melakukan gitu Tapi pada saat sahur nih dokter Kan udah selesai sahur itu biasanya langsung tidur lagi aja Iya betul, betul Nah itu gimana menurut dokter? Kan mungkin apalagi kalau misalkan orang kantoran ya nih dokter ya Terus ngerasa kurang tidur juga gitu kan jadi cepat capek juga gitu Nah gimana cara ngatur waktunya menurut dokter sebaiknya Oke, sarannya sih kalau misalnya habis sahur ya Jangan langsung tidur Itu emang benar sih dari perintah agama juga Dari kata ahli kesehatan juga gitu Ya jangan langsung tidur Kalau bisa sih, ada saran untuk olahraga Olahraga itu ada sarannya dilakukan setelah sahur Sekitar 30 menit Tapi ada juga yang mengatakan bisa olahraga sebelum berbuka Jadi setidaknya kita nggak capek-capek banget tuh Abis itu kan misalnya abis olahraga masih capek Tapi kalau misalkan dia waktunya mepet dengan waktu berbuka Seenggaknya kita masih bisa save energy untuk nyimpan waktu berbuka gitu Jadi tetap bisa langsung ganti kayak gitu Mungkin bisa diganti tadi untuk yang setelah sahur biar nggak tidur Mungkin bisa kita olahraga kecil-kecilan Yang intensitasnya ringan aja Seperti jogging, lari-lari kecil, yoga atau bagaimana kayak gitu Jadi ingat, jangan langsung tidur setelah sahur Karena efeknya nggak bagus Setelah buka juga sih Setelah sahur, setelah buka Pokoknya jangan langsung tidur Karena efeknya nggak baik ya Buat kesehatan dokter Nah, sebenarnya dokter dari sisi medis Manfaat berpuasa untuk tubuh atau untuk kita itu apa sih dokter? Oke, sebenarnya manfaat puasa itu banyak Yang paling utama adalah untuk kesehatan kita Karena memang setelah sahur Lambung itu normalnya akan kosong sekitar 3-4 jam Jadi nanti kalau misalnya kita sahur sekitar jam 4 atau jam 5 Nanti sekitar jam 8-9 itu biasanya udah mulai lapar, udah mulai keroncongan gitu kan Tapi itu jangan khawatir Karena nanti cadangan glukosa kita, cadangan gula kita akan diambil dari cadangan-cadangan di tubuh kita ini Jadi sebenarnya puasa itu adalah ibaratnya seperti mengambil cadangan-cadangan lemak atau cadangan-cadangan protein yang ada di tubuh kita Jadi secara tidak langsung tubuh kita akan mengecil langsung sih nggak juga ya Tapi mengecil secara perlahan untuk kebutuhan yang sehat gitu loh Karena memang gula itu hanya bertahan di tubuh sebentar gitu loh Jadi sebenarnya bisa buat kurus juga sih sebenarnya Bisa buat dia juga Tapi asalkan niat kita juga baik Dan jangan lupa bukanya jangan pakai yang macam-macam kayak tadi gitu Oke Nah gimana kalau misalkan orang itu punya riwayat misalkan sakit mah nih dokter gitu atau Itu gimana menurut dokter itu kan kita harus puasa ya selama belasan jam gitu Itu ada tips mungkin dari dokter atau saran dari dokter Oke Sebenarnya kalau untuk sakit mah itu adalah pantangannya dia nggak boleh perut kosong sama sekali Iya Dan nggak boleh terisi penuh dalam waktu singkat Itu memang pantangannya sekali Soalnya kalau misalnya kadang kosong pasti dia langsung mual muntah Bahkan sering banget datang KGD cuma sakit Nyeri perut hebat Karena emang dia telat makan Banyak banget yang kayak gitu Sebenarnya kayak gitu tuh harus dilatih sebelum jauh-jauh hari sebelum puasa sebenarnya Jadi pola makan dia harus bener Kalau orang yang suka sakit mah atau misalnya asam lambung naik Itu biasanya harus makan sedikit-sedikit tapi sering Jadi itu emang harus di kayak ibaratnya konsisten dari awal Biasanya kalau memang pola itu sudah baik insya Allah puasa nggak akan berumah salah Tapi dia juga tetap harus sahur dan tetap juga harus berbuka Agar kebutuhan kalorinya juga cukup gitu Oke Nah tadi dokter bilang kan orang yang dengan mah itu harus kayak prepare dulu nih sebelum Ramadan Itu sebaiknya prepare-nya itu misalkan sebulan atau dua bulan menurut dokter Kalau misalnya seseorang sudah kena tuh biasanya lambungnya Kalau dulu saya belajar itu ada rekomendasinya untuk terapi selama dua minggu Oke gitu Mungkin bisa dari arahan itu bisa juga dua minggu mungkin sebelum puasa itu emang harus diatur pola makannya gitu loh Tapi namanya juga organ tubuh manusia setiap individu berbeda Jadi memang nggak bisa langsung sacet-sacet seperti itu Kita harus prepare jauh-jauh hari gitu loh Kadang kita juga makan minum kan masih jauh ya dari kata bener Pahit, asam, manis, pedes itu memang musuh banget buat yang sakit asam lambung Karena kadang kalau terlalu over makannya pedes, asam, pahit itu pasti kena Langsung nggak enak rasanya gitu Oke, nah gimana kalau misal itu tadi orang yang sakit mata Kalau misalkan orang yang dengan penyakit diabetes mungkin dokter apa ya? Boleh puasa atau nggak sih? Boleh, boleh-boleh aja sebenarnya penyakit diabetes itu puasa boleh Kalau misalnya kadang-kadang ada beberapa kasus sulit ya Seperti yang sudah pakai suntik insulin itu Mungkin butuh penjelasan lebih lanjut dari dokter penyakit dalamnya Karena memang kan kadang Kalau misalnya pada orang diabetes kan kadar gula darahnya yang tinggi ya Sebenarnya kalau puasa itu malah kan nggak ada asupan sama sekali Untuk tubuh sebenarnya sih tidak masalah ya Tapi kadang kan kalau pada pasien gula kan suka sering lapar dari biasanya Jadi mungkin itu pantang halangan juga ya untuk pasien diabetes Itu mungkin butuh kontrol lebih lanjut kepada dokter penyakit dalam untuk lebih pastinya Tapi selama ini sih nggak akan Maksudnya nggak ada larangan untuk orang diabetes itu puasa gitu Kalau rekomendasi makanan ya Misalkan pada saat sama sama buka gitu Sama aja nggak sih sama kayak orang pada umumnya Atau dia punya aturan sendiri gitu? Kalau orang diabetes itu memang harus dikurangi kadar gulanya Kalau bisa nasi putih itu diganti dengan yang beras Nasi merah ya Beras merah Terus sayur-sayurnya diperbanyak Seratnya diperbanyak proteinnya diperbanyak Pokoknya sebisa mungkin glukosanya itu dikurangi gitu Bukan berarti nggak no glukosa sama sekali Tapi harus ada cuma porsinya dikecilin gitu Oke jadi orang dengan riwayat diabetes pun tadi kayak Apa itu boleh sebenarnya puasa tapi Jadi ada duenons yang perlu diperhatikan Dan kayak orang sakit mah juga tadi sebenarnya boleh Tapi harus terapi dulu sebaiknya Nah gimana kalau misalkan dengan ibu hamil nih dokter gitu Ibu hamil kan ada sebagian Mungkin dari sisi agama kayak ibu hamil sebenarnya Tidak Boleh kok nggak puasa gitu Asalkan nanti ada diganti atau diputus seperti apa gitu ya Tapi kalau misalkan ibu hamilnya nih Aku mau harus puasa gitu Itu tips dari dokter kayak apa Terus ada duenonsnya juga nggak Kalau misalkan ibu hamil tetap mau puasa Oke sebenarnya sebelum puasa itu harus kita cek dulu Seidaknya ke bidan ataupun ke bidanan ya Sebenarnya untuk cek lebih lanjut bagaimana kondisi janin pada ibu hamil tersebut Apakah beratnya sudah cukup atau pertumbuhannya baik seperti itu Kadang kalau misalnya ada pertumbuhan yang terhambat atau berat badan yang kurang Itu biasanya dokter Objin mungkin agak nanti aja deh puasanya cukupi dulu untuk berat badan bayinya Karena kalau misalnya puasa untuk ibu hamil tentu nutrisi untuk bayinya eh janinnya nggak ada sama sekali kayak gitu Tapi kalau misalnya dari segi janinnya aman dari segi ibunya aman Itu sih insya Allah kalau misalnya puasa nggak akan masalah Jujur saya pas puasa tahun lalu itu saya sedang hamil 4 bulan So far aman sih saya hanya batal 2 kali gitu loh Kecuali misalkan nanti pas puasa ada mual sampai muntah yang emang sampai nggak bisa sama sekali Iya nggak kuat sama sekali itu mungkin perlu dihindari aja puasanya gitu Tapi kalau untuk ibu hamil sendiri sebenarnya manfaat puasa tuh sama aja kayak kitab ada umumnya atau gimana dokter? Sama, sama aja kalau nggak ada treatment maksudnya yang didapat khusus untuk ibu hamil nggak ada sih sebenarnya Sama aja Oke tapi kalau misalkan dari sisi nutrisi misalkan rekomendasi menu pada saat sahur atau berbuka itu juga sama aja atau gimana dokter? Oke kalau misalnya ibu hamil kan memang nutrisinya yang dibutuhkan itu hampir satu setengah sekali lipat dari biasanya ya Yang penting kita harus cukupi di bagian sahur dan bagian bukanya gitu aja sih Kalau misalnya selama sahur dan bukanya itu baik, bernutrisi, bergizi insya Allah kebutuhan untuk ibu dan janinnya juga cukup Oke, nah kalau misalkan si ibu hamil ini butuh vitamin kayak gitu Kadang kan suka ada yang perlu minum vitamin gitu ya dokter ya? Kayak tiga kali sehari gitu, tergantung sih kondisi ibu hamilnya itu gimana nyiasatinnya menurut dokter gitu? Kalau misalnya vitamin ibu hamil itu sama saja sebenarnya, kalau mau puasa mau tidak itu sama aja Karena memang rata-rata itu vitaminnya itu untuk bayi dan untuk ibunya Jadi nggak ada suplemen tambahan sih biasanya kalau untuk ibu hamil seperti vitamin yang Seperti pas ibunya nggak puasa aja sama aja Kecuali emang mungkin ditambahin vitamin C lebih boleh, vitamin D lebih boleh Tapi itu tentu dengan rekomendasi objennya dulu gitu Jadi nggak over dosis juga untuk vitaminnya Kadang kan ibu khawatir, ah puasa nih saya harus vitamin cukup, suplemen cukup Over kan juga nggak terlalu baik ya apalagi kan yang dikandung janin Apa yang ibu makan, pasti hampir sebagiannya masuk ke janin Jadi emang harus hati-hati juga Nah ibu hamil itu kan juga disarankan misalkan minum vitamin ya Suplemen tambahan kadang nih dari dokter nih Itu gimana cara miasatin minum vitaminnya pada saat puasa nih dokter? Kalau sebuah tahun saya emang kalau untuk ibu hamil nggak ada bedanya untuk puasa atau tidak Multivitamin tidak berbeda, tetap sama Yang penting sih kalau misalnya vitamin masuk, makanan cukup, itu cukup untuk ibu hamil dan cukup juga untuk janinnya Terus kalau misalnya ibunya khawatir, kalau perlu jangan minum vitamin yang overdosis yang berlebihan Karena itu akan berpengaruh juga untuk janinnya Kadang kalau ada vitamin C yang berlebihan itu juga bisa mengakibatkan efek-efek mungkin ke janinnya Seperti itu, makanya segala sesuatu itu karena ini janin, rapuh Harus dikonsultasikan dulu ke dokter kebidanan kalau bisa Oke, siap Kalau ibu hamil itu misalkan Perlu nggak sih minum penguat kandungan misalkan sebelum dia memulai puasa gitu dokter atau gimana? Oke, sebenarnya itu tergantung kondisi ibu hamilnya sendiri ya Biasanya kalau emang misalnya pada awal-awal kehamilan Yang dokternya bilang masih kurang stabil kandungannya Mungkin itu butuh penguat untuk kandungannya Tapi itu biasanya tidak berhubungan dengan puasanya Mungkin dokternya nanti akan menyarankan untuk tidak puasa dulu Agar fokus untuk memperkuat kandungannya Tumbuh kembang janinnya Iya, tumbuh kembang Karena memang kalau misalnya sudah makan dengan kaida yang benar Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada lemaknya sedikit Dan minum air putihnya cukup itu sudah bisa untuk diet gitu Kita cari temen deh buat berjuang bersama untuk olahraga sama diet Mungkin kalau misalnya yang muslim ya bisa dilaksanakan untuk puasa Senin Kamis sih menurut saya sih Karena itu memang cukup membantu di saat ini Terima kasih